Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik halo teman-teman semua Selamat datang kembali Tentunya bersama saya di channel Parangkodok Oke pembahasan kali ini kita akan membahasnya Secara mengatasi Operasi atau kesalahan Untuk di aplikasi dari Zarchiver Jadi untuk aplikasi Zarchiver ini Adalah fungsinya untuk menginstal Sebuah game ataupun sebuah file Dalam bentuk zip Jadi untuk Zarchiver ini adalah sebuah aplikasi Ya aplikasinya seperti ini Jadi aplikasi dari Zarchiver ini Itu adalah aplikasi dimana Kita bisa download file dalam bentuk zip Misalkan seperti template website Template block Ataupun aplikasi dalam bentuk zip Nah kemudian disini yang akan kita bahas adalah Cara mengatasi Zarchiver yang tiba-tiba ada kesalahan Ataupun error Dan tidak bisa digunakan Nah oke jadi untuk tips yang pertama Buat teman-teman semua Ketika Zarchivernya tidak bisa dipakai Ataupun ada kesalahan Untuk operasi dari aplikasi Zarchivernya Silahkan teman-teman bisa tekan saja untuk aplikasinya Kita tekan seperti ini Kita tekan seperti ini Kemudian kita pilih saja di bagian info aplikasi teman-teman Oke jadi disini teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah Paksa berhenti ya Jadi disini ada paksa berhenti Otomatis untuk aplikasinya akan normal kembali ya Jadi teman-teman bisa coba saja untuk paksa berhenti Ketika aplikasi dari Zarchiver ini Mengalami error ataupun kesalahan teman-teman Nah selanjutnya disini ada penggunaan dan penyimpanan Teman-teman tinggal klik saja Kemudian disini ada dua versi teman-teman ya Jadi jika teman-teman memang ketika teman-teman melakukan paksa berhenti Ketika masih ada operasi kesalahan lagi Teman-teman bisa pilih saja di bagian Kemudian teman-teman bisa pilih saja di bagian menu hapus data ya Jadi ketika kita hapus data seperti ini Otomatis untuk aplikasi dari Zarchivernya Itu akan sama seperti di awal kita install aplikasinya Jadi untuk aplikasi dari Zarchiver ini juga tidak besar Hanya 12 MB saja Disini tertera ya 12 MB saja Dan itu untuk trik yang kedua Kemudian untuk trik yang ketiga Teman-teman bisa masuk saja ke playstore ya Nah disini kita masuk saja ke dalam playstore seperti ini Kemudian disini teman-teman bisa ketikan saja Zarchiver ya Nah jadi biasanya aplikasi dari Zarchiver ini banyak digunakan ya Ketika kita ingin menginstall sebuah game Ataupun sebuah file dalam bentuk zip ya Dimana misalkan nih template website ya biasanya template website yang dibagikan di internet itu menggunakan file-file yang zip ya teman-teman Dan itu perlu kita menggunakan aplikasi yang bernama adalah Zarchiver ini Oke jadi trik yang keempat Jika teman-teman disini ada versi menu update ya Jadi teman-teman bisa diperbarui saja ke versi yang terbaru Agar aplikasi dari Zarchiver teman-teman berjalan dengan normal Nah oke ya Jadi itu saja untuk cara mengatasi aplikasi Zarchiver yang mengalami kesalahan ataupun gagal operasinya Dan oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberituan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam, selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton